Wirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Komisi 3 DPRD Tabalong meminta tim terpadu penertiban angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan di jalan umum, menyusun serapi mungkin jadwal operasi penertiban. Hal ini bertujuan agar hasil operasi lebih maksimal dan berdampak terhadap kenyamanan fasilitas jalan umum. Usai menggelar rapat dengan Disub Tabalong dan Satpo PP Tabalong terkait pengaturan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan. Pada 3 Juni 2022, Komisi 3 DPRD Tabalong menindak lanjuti ke tingkat provinsi. Komisi 3 DPRD Tabalong berkoordinasi dengan Komisi 3 DPRD Kalsel, Dinas PPR Kalsel, dan Disub Kalsel pada 13 Juni 2022. Kemudian dilanjutkan koordinasi bersama Disub Tabalong dengan BPT Dewilayah 15 Kalsel selaku perpanjangan tangan Kemenhub RI. Melalui rapat koordinasi ini, Komisi 3 DPRD Tabalong menyampaikan angkutan hasil perkebunan PT Astra yang melintasi jalan umum di Desa Hayup sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Kalsel No. 3 tahun 2012 dan diturunkan ke Perda Kabupaten Tabalong No. 10 tahun 2016. Perusahaan perkebunan sawit besar seperti Astra dilarang melintasi jalan umum. PT Astra mengangkut tanda buah segar kelapa sawit dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan produksinya melalui jalan provinsi dan kabupaten. Sedangkan angkutan hasil tambang yang dipermasalahkan ialah milik Semenkon. Komisi 3 DPRD Tabalong menyampaikan dugaan kelebihan muatan dari angkutan Semenkon yaitu sekitar 13 hingga 14 ton, sehingga melebihi kapasitas jalan umum. Angkutan ini tidak hanya melintasi jalan di wilayah Tabalong dan sekitarnya, bahkan jalan nasional antar kabupaten lain ke arah Banjarmasin. Namun dalam Perda Provinsi Kalsel No. 3 tahun 2012 pasal 3 ayat 3, hasil tambang yang dimaksud adalah batu bara dan biji besi, belum termasuk Semen. Sehingga Perda tersebut akan direvisi, mengingat penerapan Zero Odol atau Over Dimensity Overload diberlakukan secara nasional tahun 2023 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Tabalong Supoyo saat dikonfirmasi pada Jumat 24 Juni 2022 di kediamannya. Supoyo menambahkan, selama ini operasi pentertiban angkutan berlebih sudah dilakukan tim terpadu, yang terdiri dari pihak kepolisian dan perhubungan. Namun disayangkan informasi tersebut seringkali bocor pada HAM Min 1, sehingga hasilnya tidak maksimal. Itu nantinya itu mengagendakan untuk operasi itu dibuat serapim mungkin agar tidak bocor terhadap pelaksanaan itu. Jadi kegiatan di lapangan bisa berjalan untuk ketertiban itu. Jadi kalau toh nanti setiap diadakan, mau diagendakan untuk penertiban, lalu bocor, penertiban lalu bocor, nanti hasilnya tidak akan maksimal. Supoyo menegaskan turut mendukung kehadiran investor perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja ini. Namun dalam menjalankan aktivitas perusahaan, harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasalnya jika ketentuan tersebut berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat menikmati fasilitas jalan secara nyaman. Lepas Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.